Peramal Roy Kiyoshi mendadak diserang penggemar El Rumi dan Sifah Haju karena pernyataannya meramal pasangan baru ini. Menurut penerawangannya, El dan Sifah lebih cocok menjadi teman baik dan bukan sebagai sepasang kekasih. Yang saya lihat mereka El dan Sifah cocoknya berteman baik, mungkin akan ada perpisahan itu, ucap Roy saat ditanya wartawan. Namun Roy tak mau mengomentari lebih jauh soal hubungan El Sifah yang sudah mendapatkan restu dari keluarga masing-masing. Mendengar ramalan Roy Kiyoshi soal El dan Sifah yang disebut tak akan cocok sampai pelaminan, fans meradang. Apalagi kini pasangan baru ini baru saja go public dan hampir kebanyakan netizen mendukung hubungan mereka. Paling benci sama Peramal, kayak ngerusak kebahagiaan orang aja, bikin gak mood, komentar netizen kesal. Ngerusak mood gue aja, celetuk netizen. Ngerusak momen orang banget, timpal netizen lain. Hai is not God, bodoh amat yang penting doa netizen se-Indonesia raya mendoakan El Cipa yang terbaik, kata yang lainnya. Ramalan Roy Kiyoshi ini langsung dibandingkan dengan ramalannya dulu tentang artis lain yang tidak kejadian. Dari dulu yang ngeramal Hito sama Felicia katanya gak bakal nikah bakalan putus. Alhamdulillah mereka bahagia punya anak-anak cute bisnis lancar, jadi peramal is hoax guys, komentar netizen lain. Dia juga pas mehalini sama Rizky Febian tinggal beberapa minggu nikah, diramal gak bakalan nikah, karena waktu itu emang belum kesepil kalau mereka bakalan nikah. Eh gak taunya sampai nikah, kata netizen yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!